Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini saya kedatangan paket yang spesial ya teman-teman Yede apa itu paketnya Sebenarnya ini kemarin saya sudah beli di Facebook Eh ternyata di Instagramnya selagi dia Wah tau gitu kan kemarin Saya sekalian unboxingnya Tapi karena ini waktu pengirimannya juga berbeda Jadi sampainya juga berbeda Gak apa-apa yang penting paketnya sampai Oke terima kasih yang sudah mengklik video ini Perkenalkan nama saya Rizky Disini saya membahas tentang hobi-hobi ya teman-teman Ada hobi-hobi die cash tentunya Terus ada lukis dan ada juga konten tentang pendidikan ya teman-teman Semua itu sudah saya rangkum di playlist Nanti silahkan teman-teman cek link di deskripsi Playlist mana yang teman-teman suka untuk ditonton Jangan lupa tinggalkan subscribe di channel ini ya teman-teman Supaya saya lebih semangat dalam membuat konten-kontennya Oke kita langsung saja lihat paketannya Nah ini dia paketannya Wih di cukup lumayan besar Ini ada nama saya ya disini Ini sudah saya lepas Alamatnya ya teman-teman Oke kita langsung unboxing saja Apa isi paketannya Yang jelas ini paketan adalah paket yang mantap-mantap 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 Bagi teman-teman yang koleksinya sama dengan saya Silahkan komen-komen di bawah ya teman-teman Mobil apa yang menjadi fokusan teman-teman Die cash apa yang menjadi fokusan teman-teman Nah ini isi paketannya Masih koran-koranan Ini koran lagi Waduh Ini koran lagi Wah sudah kelihatan ya teman-teman Ini juga ada nama saya ini Ada dua Oke ini sudah kosong ya teman-teman Kita singkirkan kardusnya Nah ini ada dua Kita bahas satu-satu Nah ini kita bahas satu-satu Ini di plester Kita bahas satu-satu ya teman-teman Mulai yang mana dulu Kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman Ini kita mulai dari yang ini dulu Ini mirip mobilnya Pak Rano Karno Itu ya kalau ada film Jaman dulu Nah ini ada 40S Woody 40S Woody Ini Ini itu Made in Hongkong ya teman-teman Tetap masih Kita lepas aja ini Plester-plesterannya Nomor-nomornya ini kita lepas aja ini Di base-nya ini Nah ini adalah Made in Hongkong Hotbill Made in Hongkong Nah di base-nya itu tertulis ini Tahun 1979 1979 ini ya 1979 1979 Made in Hongkong Tapi ini Kalau Hotbill itu Biasanya kalau di base sama Produksinya itu Beda satu tahun ya teman-teman Ini bahannya masih oke Ini produksi tahun 1980 Kalau saya baca-baca di Artikelnya ya teman-teman Ini yang pertama itu Sebenarnya ada dua Warnanya sama Cuman yang beda itu Ada di panel Kayunya sini ya teman-teman Ini kalau yang pertama kali keluar banget Itu Sininya halus Tidak bertekstur ya ini Ini kan ada teksturnya ini Kalau yang pertama keluar itu Tidak bertekstur Ini kelihatan gak teksturnya Nah ini Ininya halus ya teman-teman Nah Ini desainernya adalah Larry Wood Desainernya si Om Larry Wood Simba Nah Ini Ada juga THS nya Itu kalau gak salah Tahun 96 1996 Itu THS warna kuning Saya tampilkan Saya tampilkan nanti disini Warna kuning Itu harganya sudah Tidak masuk akal ya teman-teman Harganya sudah tidak masuk akal Yang THS nya itu Menyentuh harga sampai Satu jutaan Itu ada yang jual di marketplace Indonesia ya teman-teman Tapi kalau yang Ini itu harganya Saya cari-cari di marketplace Indonesia Tidak ada ya teman-teman Kecuali kalau di Facebook dan Instagram ya teman-teman Itu kalau harganya itu sekitar Kalau di eBay Kalau gak salah itu Sekitar 600 ribuan Itu sudah sama Angkos kirimnya ya teman-teman Plus ribetnya Saya juga males Kalau belanja di eBay Agak ribet ya teman-teman Nah ini juga Suspensi nya harusnya Bisa di Nah Bisa diatur ini Suspensi nya ini Ini bisa Agak tinggi Ya Terus ini juga Bisa Suspensi nya diatur Agak Rendah Cepel ya teman-teman Wih Mantep ini Oke ini Melengkapi koleksi kita Yang Vintage Vintage Yang Hot wheel Tahun-tahun tua ya teman-teman Ini kondisinya masih Mulus sekali ini Ya lumayan lah Ini base nya besi Ini besi Tapi ini ya plastik ya teman-teman Bodi nya yang ini plastik Tapi yang ini besi ini Oke kita lanjutkan lagi Kita taruh disini dulu Sepertinya keren di Suspensi nya diangkat ini Wih Worm 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 Tetap keren Yang ini lah Oke kita taruh disini Kita lanjutkan Nah Yang kedua ini Kalau kemarin Teman-teman Lihat Video sebelumnya Video unboxing Itu saya sudah pernah Unboxing Yang ini Tapi yang warna Emas ya teman-teman Yang warna Emas Itu Datsun 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 Datsunan Kenapa saya Ambil ini juga Karena satu Saya sudah punya Yang Emas itu ya teman-teman Yang mahal Yang mahal sih Yang red line Ini adalah Datsun Z-Wish Datsun Z-Wish Fokusnya mana Ini ya teman-teman Kelihatan ya Ini Datsun Z-Wish Ini tahun Sejak tahun 1976 Itu 1976 Itu red line Ini Made in nya Hongkong Kalau ini Bannya Bahan Black Wall Ya teman-teman Bahan Black Wall Ini Datsun Bahan Black Wall Bahannya Masih Lancar Semua Ini juga Tampunya Masih oke Lumayan Beset Sedikit Tidak apa-apa Karena Kalau menurut saya Daripada Dijet ulang Mending Beset Seperti ini Original Dari Hotwheel Matel Ini mantep Sekali Ini Desainernya Juga Sama Larrywood Juga Ini Warna Hijau Ini Kalau ini Keluar Tahun 1980 Ada Yang Lahiran Segitu Saya Belum Lahir Itu 1980 Ini Saya Cari-cari Di Marketplace Indonesia Itu Tidak Ada Yang Jual Ya teman-teman Adanya Itu Yang Warna Silver Dan Itu Mahal Sekali Ini Di eBay Itu Sudah Terjual Sekitar 800 Ribuan Kalau Ditambah Dengan Ongkos Kirimnya Kalau Mobilnya Doang Sekitar 38 Dolar Sekitar 570 Ribu 570 Ribu Ini Kalau Di Toko Ijo Waduh Karena Warnanya Ijo Jadi Keingat Toko Ijo Di Toko Ijo Itu Ada Yang Jual Sampai 2 Jutaan Itu Yang Warnanya Silver Itu Memang Lebih tua Daripada Yang Ini Ini Kalau Yang Gold Kemarin Itu Tahunnya Hampir Sama Kalau Yang Gold Itu Kan 79 Ini Tahun 80 Dan Ini Diproduksi Sampai Tahun 1984 84 Itu Yang Terakhir Menurut Saya Yang Paling Langka Kalau Saya Lihat Lihat Karena Hanya Tersedia Itu Di Meksiko Jauh Kita Mau Kesana Kalau Yang Seperti Ini Sama Yang Gold Itu Di IG Atau Di Facebook Facebook Itu Ada Yang Jualan Sekitar Harganya Juga 600 Range Harganya 600 Sampai 800 Tergantung Kondisinya Ini Mantap Sekali Kita Dapat Lagi Yang Mantap Mantap Nah Dua Ini Kita Taruh Di Sini Untuk Melengkapi Koleksi Hot Wheel Vintage Hot Wheel Tua Tua Yang Made In Hong Kong US Produksi Tahun 70 80 Sampai 90 Pokoknya Yang Vintage 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 Saya Yang Koleksi Ya Karena Menurut Saya Yang Vintage Ini Punya Nilai Sejarah Ya Mungkin Hot Wheel Yang Sekarang Akan Vintage Pada Masanya 30 Atau 20 Tahun Lagi Oke Mungkin Videonya Cukup Sampai Sini 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 Video Unboxing Kita Ini Ada Tambahan Koleksi Lagi Untuk Di Garasi R2 Rezeki Jangan Lupa Kalau Suka Dengan Video Video Di R2 Rezeki Tekal Like Subscribe Channel Ini Dan Share Ke Teman Teman Yang Lain Supaya Kita Bisa Berbagi Informasi Satu Dengan Yang Lain Saya Cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.